Apa proposal ini bukan kamu yang mengerjakan? Eee, bukan begitu. Itu... Eee, Pak Mike. Akankah sahabat baik berpisah karena perbedaan? Felicia, ayo kita pulang. Proyek kita masih ketinggalan jauh progresnya. Tapi, aku udah ada janji sama pacarku. Apa boleh aku pulang duluan? Gak masalah. Kamu pulang aja duluan. Kami bersamaan masuk ke perusahaan ini. Apa kalian bisa bantunya selesaikan ini? Wah, sini biar aku bantunya. Ser hebat. Proposal ini lo ingin bagus? Tentu saja, Pak Mike. Saya sudah mengerjakannya beberapa malam. Ide ini sangat bagus. Apa kamu bisa menjelaskan detar-detarnya? Hah? Ada apa? Apa proposal ini bukan kamu yang mengerjakan? Eee, bukan begitu. Itu... Eee, Pak Mike. Sandra ikut berpartisipasi. Jadi begini, Pak. Pernah kita yang sebelumnya, membahas tentang kerjasama bersama Gingga. Dasar, sok menonjolkan diri. Bulan depan, ada posisi ketua tim untuk proyek baru kita. Saya putuskan untuk mengajukan Felicia. Wah, selamat ya Felicia. Kita masuk bersama. Atas dasar apa dia bisa menjadi ketua tim? Akan ada kerjasama untuk menyelesaikan proyek ini. Felicia, kamu bekerjasama dengan Sandra. Baik, Pak Mike. Bantu bawa kantel untuk Bu Aura, perwakilan dari King Group ya. Bu Aura, biar saya jelaskan detail dari kerjasama ini. Kamu! Mohon maaf, Bu Aura. Minumannya jadi tumpah kena Anda. Saya masih ada meeting. Bagaimana saya bisa meeting kalau baju saya kotor? Gimana kalau Anda pakai baju saya aja? Nanti baju Anda biar saya laundry, terus saya kembalikan. Baiklah. Maaf ya, jadi merepotkan kamu dengan pakaian kotor. Gak apa-apa. Malah kami merepotkan Anda. Ya udah, mari sekarang saya akan untuk ganti baju. Sandra, draft proposal yang terakhir udah beres. Kamu mau ikut aku gak? Ketemu sama Bu Aura. Kamu pergi aja sendiri. Ah, Bu Aura. Draft terakhir proposal kami udah beres. Dan sekalian juga mau membalikan baju Anda. Hmm, saya lupa bawa pakaianmu. Lain kali, kalau saya presentasi ke kantor kalian, saya akan bawakan untukmu. Gak masalah, Bu. Kalau gitu, saya pergi dulu ya. Kenapa Felicia masih belum datang? Saya sudah tahu, Pak Mike. Felicia, presentasinya diundur. Kamu bantu aku ambil barang ya? Soalnya aku gak bisa tinggalin pekerjaan sekarang. Tapi kok aku gak dapat penduduk tangguan ya? Apa kamu gak percaya sama aku? Oke deh. Kalau gitu, kamu kirimin alamatnya ke aku ya. Aura, bagaimana kalau saya saja? Tidak perlu. Tuh, saya menunggu Felicia saja. Permisi. Ah, Felicia sudah datang. Maaf, saya datang terlambat. Siang ini, saya sudah koordinasi dengan pihak pabrik. Kalau memang hari ini bisa ditetapkan kerjasamanya, pasti akan dikirim tepat waktu bulan depan. Pak Mike, semoga kerjasama kita bisa berjalan lancar. Semoga berjalan benar lancar. Baik, kalau begitu saya pergi dulu. Silahkan setelah-setelah. Aku benar-benar gak nyangka ya, kamu udah bohongin aku. Aku begitu percaya sama kamu. Itu karena kamu terlalu bodoh dan percaya semua yang aku katakan. Lagipula, apa kamu punya bukti? Atau saksi yang mendengarkannya? Maaf ya, saya sudah dengar hati orang yang sangat lecet. Kamu dipecah. Felicia, aku.